Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wakti masih diberi nikmat Saket ngaji bareng-bareng Mugi-mugi istiqomah Manfaat barokah Fitini wa dunia wal akhirat Bismillahirrahmanirrahim Faslon ayyada Faslon utawi kikono fasal suji Tabire fasal Walladzi yungkidu al budu Jadi nak lafad yungkidu niku Maknanya membatalkan Tapi nak yang kudu maknanya batal Walladzi utawi perkara Silai al ladzi yungkidu Kang batal laki Opo al ladzi Batal no al wudhu Aeng wudhu Khobare al ladzi Sitatu asya'a iku Nam bira-bira perkara Jadi Dalam wudhu sendiri iku Kita mengenal yang namanya rukun Kita mengenal yang namanya sunah Smekro Dan batal wudhu Batalnya wudhu ini ketika seseorang melakukan perkara-perkara ini Iku otomatis wudhunya batal Artinya apa? Dia punya hadas ketika wudhunya batal Mulanya dalam kitab matan takreb ini Perkara yang membatalkan wudhu ada enam perkara Yang pertama Rupane nema Rupane perkara Silai makhoro jakang metu opoma Metu minasabila ini Sangking Dalam luru Jadi Ketika seseorang ini mengeluarkan sesuatu Dari jalan depan ataupun jalan belakang Nah iku dalam sarai ail kubu liwat dubur Jadi jalan depan ataupun jalan belakang Iku ketika keluar sesuatu Memang membatalkan Membatalkan wudhu Membatalkan wudhu Baik iku berisi perkara yang memang Adate umumnya Misalkan kotoran-kotoran Dari jalan depan atau belakang Atau disitu misalkan keluar perkara yang langkah Misalkan apa? Keluar darah Iku tetap membatalkan wudhu Nah yang penting Keluar dari salah satu dua jalan Iku membatalkan wudhu Nah kecuali mani Nah ada pun mani sperma iku Tidak membatalkan wudhu Sperma tidak membatalkan wudhu Nah tetapi Mani iku keluar Mewajibkan mandi Jadi mani keluar sperma iku Tidak membatalkan wudhu Tapi mewajibkan mandi besar Wanau mulan turu Yang kedua Wanau mulan turu Oleh turu Ala Wairi Hai Atil Mutama Gini Engata Sesak Liyane Tingkai Wongkang Netapake Jadi Tidak membatalkan wudhu Jadi Wudhu Atau misalkan tidur Dalam keadaan berdiri Nah iku tetap Membatalkan wudhu Jadi Yang penting yang tidak membatalkan wudhu Niku Tidur dalam keadaan Tempat duduknya Iki mau Bokongin nempel pada tempat duduk Iku yang tidak membatalkan Yang ketiga Zawazawalul akli Lan ilangi akal Ilangi akal termasuk perkara yang membatalkan wudhu Ailgola batu alaihi Bisukrin awmarodin Bisukrin sebab mendem Awmarodin utawoloro Jadi Hilangnya akal iki Banyak sebab Ada kalane Memang disitu Hilang akal Sebab Misalkan mabuk Atau kalane Memang Hilang akal Sebab sakit Atau disitu Misalkan Ayan Atau misalkan Gila Iku termasuk Membatalkan wudhu Jadi misalkan Seseorang Setelah dia berwudhu Selesai wudhu Terus dia misalkan Gila Iku batal wudhu Atau misalkan Ayan Iku juga batal wudhu Atau misalkan Seseorang Iku mau Misalkan Wudhu Setelah wudhu Misalkan Dia ik mau Posisinya Misalkan Kesurupan Hilang akal Lain Iku tetap Batal wudhu Jadi Yang namanya Zawalul akli Hilang akal Iku banyak sekali Sebab Banyak sekali Sebab Walam surah julilan Dema ewong lanang Dema ewong lanang Almar atta Ingwong wadhan Sifat Amar ah Al ajna Biata Kang liyong Olain demek Maumin Goyriha Ilin Sangking Tanpa Aling Aling Termasuk Termasuk perkara Yang membatalkan Wudhu Iku ketika Seseorang Laki-laki Dan perempuan Iku bersentuhan Yang disitu Ajna biyah Bukan mahrum Nah Jadi Yang tidak Membatalkan Iku mahrum Mahrum Iku tidak Membatalkan Mahrum Iku Iku memang Menjadi mahrum Untuk si Ibu Fatima Iku Mau dengan catatan Nantinya Onesarate Umure Belum sampai Dua tahun Dan ada Syarat-syarat lain Dan iku Dalam bab rondok Memang Oneskalane Memang disitu Mahrum Sebab rondok Itu memang ada Oneskalane Memang disitu Mahrum Tidak sebab Rondok Tapi sebab Nasab Mahrum Sebab nasab Misalkan Adie Adie perempuan Atau misalkan Mbak E Perempuan Atau ibu Mbak E Nah ini Orang-orang yang Haram dinikah Dan disitu Tidak membatalkan Wudhu Misalkan kita Bersentuhan kulit Yang penting Tidak bersentuhan Kelamen Ini tidak Tidak batal Wudhu Tidak batal Wudhu Soalnya apa Iku statusnya Mahrum Bukan Ajna biyah Yang ketiga Oneskalane Memang disitu Mahrum Iku Sebab Musuh Misalkan Misalkan Fatimah Nikah Dengan Zahid Nah Ibu Fatimah Niku Mahrum Dengan Zahid Artinya apa Ketika Ibu Fatimah Niku Bersentuhan Dengan Salaman Misalkan Dengan Zahid Niku Tidak Batal Wudhu Nah Tetapi Istri Si Zahid Iku Bukan Mahrum Iku Ajna biyah Jadi Istri Zahid Rupane Fatimah Niku Yang Membatalkan Wudhu Tapi Ibu Fatimah Iku Tidak Batal Wudhu Sebab Bersentuhan Dengan Zahid Kulit Mahrum 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 Memang Tidak Membatalkan Ketika Bersentuhan Kulit Yang Disitu Memang Statusnya Ajna biyah Bukan Mahrum Bukan Mahrum Terus Ditambah Mahrum Mahrum Tanpa Bersentuhan Atau lagi Misalkan Gigi E Niku Tidak Membatalkan Wudhu Yang Bermasalah Iku Ketika Kulit Dengan Kulit Tanpa Adanya Penghalang Tanpa Menggunakan Plastik Tanpa Menggunakan Kaos Tangan Dan Lain Iku Seng Membatalkan Tapi Nantinya Dalam Kitab Kitab Lain Iku Ada Penambahan Kitab Kitab Lain Iku Memang Ada Yang Menambah Disitu Kabiro Ini Jadi Orang Yang Membatalkan Perempuan Dan Laki-laki Yang Bersentuhan Iku Memang Sudah Besar Kabiro Ini Dalam Kitab Lain Ada Batasan Kabir Batasan Disitu Yang Membatalkan Dalam Wudhu Wal Dalam Kitab Murkoh Nah Niku Wal Marju Fil Mushtahati Wawairiha Ilal Urfi Alas Sohah Jadi Memang Yang Disitu Dikatakan Membatalkan Wudhu Bersentuhan Kulitnya Laki-laki Dan Perempuan Iku Ketika Memang Sudah Mensyahwati Sudah Mensyahwati Secara Umumi Secara Umum Secara Uraf Memang Ketika Laki-laki Atau Perempuan Iku Mensyahwati Iku Yang Membatalkan Wudhu Jadi Misalkan Kita Laki-laki Bersentuhan Dengan Perempuan Yang Masih Anak-anak Misalkan Umur Satu tahun Iku Tidak Batal Tidak jadi memang menurut Syekh Abu Hamid beliau mengatakan jadi ketika seseorang keumurnya baru 4 tahun kurang 4 tahun atau kurang nah hijriyah ini memang belum bisa dikatakan membatalkan wudhu belum mensyawati umumnya jadi menurut Syekh Yusuf itu beliau mengatakan ketika seseorang anak kok sudah mencapai umur 7 tahun umur 7 tahun ketika seseorang anak kok sudah mencapai umur 7 tahun iku sudah membatalkan wudhu jadi misalkan aku bersentuhan dengan anak yang sudah berumur 7 tahun perempuan bukan mahrum iku sudah membatalkan wudhu bitifakin ulama sepakat baik iku zakaron berupa laki-laki ataupun perempuan yang namanya anak kok sudah berumur 7 tahun iku sudah membatalkan wudhu wa'idah bala kok khomsa sinina falayung kitu bitifakin tetapi ketika nantinya anak kok baru berusia 5 tahun hijriyah niku tidak membatalkan wudhu secara sepakat jadi ulama sepakat nek umur 5 tahun niku belum membatalkan wudhu jadi misalkan aku bersentuhan dengan anak sing disitu perempuan bukan mahrum yang umur baru 5 tahun hijriyah niku ulama sepakat belum membatalkan wudhu wa'amma'idah balaqusita sinina fafihi khilafun tetapi ketika nantinya anak kok sudah mencapai umur 6 tahun hijriyah iku terjadi khilaf ulama beda pendapat fakilah yungkidu ada ulama yang mengatakan nik kita bersentuhan dengan anak sing sudah mencapai umur 6 tahun hijriyah niku membatalkan wudhu iku ada sebagian pendapat wa'amma'idah balaqusita sinina fakot jadi yungkidu li man yashtahihi wala yungkidu li gherihi jadi memang khilaf khilaf masalah anak yang disitu umur 6 tahun hijriyah niku apakah membatalkan wudhu apa enggak tapi nik anak sudah mencapai umur 7 tahun ulama sudah sepakat iku membatalkan wudhu nik umur 5 tahun ulama sepakat belum membatalkan wudhu nik 6 tahun iku ulama beda pendapat ada yang mengatakan membatalkan ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu lanjut iku membatalkan wudhu iku memegang wudhu anak adam jadi jalan depan jadi jalan depan baik iku laki-laki ataupun perempuan iku ketika dipegang dengan menggunakan batinul kafi jadi epek-epek yang berwarna putih telapak tangan telapak tangan nik umur yang membatalkan wudhu jadi misalkan misalkan kita memegang jalan depan memegang kemaluan depan iku dengan menggunakan sikut iku tidak membatalkan yang penting membatalkan iku mau ketika menggunakan epek-epek telapak tangan iku berwarna putih iku mau nah iku iku membatalkan dan iku secara langsung misalkan kok disitu ada penghalangi iku tidak bermasalah misalkan seseorang yang tangan iku mau misalkan dibuntel dibungkus dengan kaos tangan terus memegang jalan depan iku tidak membatalkan wudhu tidak membatalkan wudhu yang membatalkan telapak tangan yang putih iku langsung disitu memegang kemaluan depan iku yang membatalkan wudhu ada pun yang terakhir terakhir iku memang ulama beda pendapat wamasuhalkoti duburihi iku memang memegang jalan lubang kemaluan sing belakang iku memang disitu membatalkan memang memegang lubang jalan belakang dubur iku memang membatalkan tapi menurut alal jadid kol jadid jadi kol jadid mengatakan nek seseorang wudhu kok disitu memegang lubang jalan belakang dubur iku sing membatalkan wudhu tetapi nantinya wa'alal qodim iku disarai fatul qoreb wa'alal qodim layang kudu masul hal qodi menurut kol qodim iku mengatakan tidak batal jadi memang ulama beda masalah ini memang ada perbedaan pendapat antara kol jadid dengan kol qodim nek kol jadid mengatakan batal wudhu ketika memegang jalan belakang jalan belakang lubang jalan belakang dubur ketika kita mengikuti pendapat sing disitu mengatakan kol qodim disitu memang tidak batal tidak batal jadi ada perbedaan tetapi yang penting disitu wama sufarjil adami wama suhal qodid duburihi iku disitu memang punya manusia jadi kemaluan manusia itu sing membatalkan dalam wudhu ada pun kemaluan kewan hayawan ini ku tidak membatalkan wudhu jadi misalkan kita sudah wudhu terus memegang misalkan kelam ini hayawan ini ku tidak batal tidak batal sing membatalkan iku nek disitu memang jalan depan kubul atau dubur yang disitu miliknya seseorang manusia iku sing batal ada pun disitu yang menjadi terkadang menjadi permasalahan di masyarakat ketika seseorang sudah wudhu terus misalkan memegang najis memegang najis niku tidak batal menurut mazhab syafi'i jadi menurut mazhab syafi'i seseorang yang sudah berhudhu kok memegang najis niku tidak batal niku anggapan masyarakat terkadang yang disitu memang ada yang mengatakan batal niku tidak batal jadi seseorang yang sudah berhudhu kok memegang najis niku tidak batal wudhu contoh misalkan seseorang yang sudah berhudhu makan ataupun minum niku tidak membatalkan wudhu cuman seseorang yang sudah berhudhu kok memegang najis lah niku yang bermasalah dalam sholat jadi sholat memegang najis lah niku yang bermasalah gak sah tapi kalau wudhu niku tidak membatalkan tetap sah wudhu tetapi ada pun makan dan minum niku menurut madab syafi memang tidak membatalkan wudhu cuman makan dan minum ini membatalkan dalam sholat nah itu yang penting jadi memang perkara-perkara yang membatalkan wudhu ini dalam kitab ini ada enam selain ini tidak bermasalah tidak bermasalah terima kasih Terima kasih telah menonton